Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gerai Ghazia Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara menampilkan onscreen keyboard di Windows pada komputer atau laptop tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan bagikan video-video kami tekan tanda lonceng sehingga nantinya sahabat Gerai Ghazia bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami ayo kita ikuti video selanjutnya sahabat Gerai Ghazia untuk menampilkan onscreen keyboard di Windows pada komputer atau laptop caranya sangat mudah ada tiga langkah yaitu cara menampilkan onscreen keyboard pada komputer atau laptop sahabat Gerai Ghazia nah tapi sebelumnya saya akan bercerita terlebih dahulu bahwa sahabat Gerai Ghazia ketika kita mengetik tugas atau mengetik pekerjaan kemudian tiba-tiba keyboard kita rusak atau tidak bisa digunakan maka kita tidak perlu panik atau takut nah bisa saja keyboard terkena debu atau bisa saja keyboard sudah lama dan minta diganti maka keyboard tersebut rusak dan tidak bisa digunakan kita akan mengetik huruf ternyata tidak bisa maka langkah yang kita gunakan adalah ada tiga langkah yaitu cara menampilkan onscreen keyboard di Windows pada komputer dan laptop sahabat Gerai Ghazia cara yang pertama sangat mudah yaitu kita klik di layar monitor paling bawah bisa kita lihat disini kemudian kita klik kanan setelah muncul di layar monitor ada beberapa menu ya toolbar, show the desktop, start task manager, log the taskbar dan properties kemudian kita pilih saja di properties kita klik properties kemudian disitu di layar monitor sudah muncul ya ada berbagai macam pilihan yaitu taskbar dan start menu properties nah kita fokus pada pilihan yaitu di tools bar disini ya ada taskbar, start menu kemudian tools bar nah disini kita klik di tools bar saja ya di tools bar disini juga ada pilihan yaitu address, link, tablet, PC input panel dan desktop jadi kita disuruh memilih ya select which tool bar to add to the taskbar jadi kita disuruh untuk memilih nah kita disini di pilih saja di tablet PC input panel disini kita klik sampai muncul tanda centang kemudian setelah kita klik dan muncul tanda centang maka langkah selanjutnya adalah kita pilih menu apply disini kita klik kiri nah kemudian di layar monitor di paling pojok sebelah kanan disini ya sahabat Gregasia ini sudah muncul yaitu tablet PC input panel kita klik saja kita tunggu sahabat Gregasia nah disini sudah muncul sahabat Gregasia dan contohnya kita akan menulis dan kita buka dokumen ya disini kita buka saja dokumen kita akan menulis ya disini ada pilihan ada writing page kita contohnya akan menulis apa disini ya nah disini bisa kita tulis apa kemudian kita juga bisa memilih disini nah disini kita hapus nah kita insert nah sahabat disini sudah muncul di layar monitor di dokumen apa nah tapi kita akan memilih disini di to skateboard ya kita pilih ini ya disini kita ada dua pilihan ya writing page dan to skateboard nah disini kita akan menulis contohnya kita saya ya bisa dilihat sahabat Greg bisa dilihat sahabat Greg disini ya kita perbesar 20 ya saya spasi contohnya ini saya nah kemudian spasi akan nah jadi krebot ini akan sangat membantu sekali oke dan cara yang kedua ya itu sahabat Greg sebelum kita melanjutkan cara yang kedua kita tutup terlebih dahulu disini kita keluar saja kemudian disini kita klik kita klik properties ya disini kita klik nah di menu sini tool kita keluar exit kemudian disini kita pilih tool kita tanda centangnya kita klik biar kosong kemudian apply nah sudah keluar kemudian kita lanjutkan ke cara yang kedua yaitu kita kembali lagi di klik paling bawah di monitor klik kanan kemudian muncul disini kita tidak klik properties tapi kita klik toolbar dan disini ada muncul ya ada address link tablet PC input Facebook toolbar kita pilih disini saja di tablet PC input panel disini ada muncul ya sama akan muncul disini ada pilihan ada pilihan disini nah kita ketik sini ya bapak bapak contohnya kita akan mengetik nama nah nama ya pasti enter bisa saja ya nah ini adalah cara yang kedua kemudian kita akan melanjutkan ke cara yang ketiga yaitu kita keluar lagi disini kita tanda centangnya kita klik biar kosong nah disini sudah tidak ada lagi nah kita akan cara yang ketiga ini cara yang sangat mudah dan singkat jadi kita tidak usah mengklik banyak pilihan menu tapi kita klik saja disini kita klik kiri kemudian di search program and fill kita itu tulis on screen nah on screen keyboard dan disini sudah muncul ya on screen keyboard kita pilih klik nah nah disini muncul ya sahabat gregas ya jadi langsung saja ini adalah cara yang ketiga adalah cara yang sangat singkat kemudian kita pilih saja kita tulis nah disini contohnya kita akan menulis saya nah disini muncul ya kita perbesar biar kelihatan nah saya akan kemudian nah nah disini adalah sangat mudah dan kita kita akan meng-close atau menghapusnya kita klik ini tanda silang nah disini akan apa akan kehapus kemudian ya sahabat gregas ya yaitu cara menampilkan on screen keyboard di Windows pada komputer atau laptop sahabat gregas ya semoga video kali ini bermanfaat terima kasih salam gregas ya selamat menikmati 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 Terima kasih.